Intro Dalam serial Mahabharata, buku yang kelima itu namanya Udiaga Parwa itu mengisahkan bagaimana persiapan keperangan antara Pandawa dan Kurawa lalu diutuslah Kresna, ini gambarnya Kresna sebagai duta untuk mendamaikan kedua pihak makanya kisahnya dikenal dengan nama Kresna Duta Kresna gagal membujuk supaya dua pihak ini dame bahkan agaknya Kresna ketika pulang bertemu dengan Karna dan dia membujuk Karna supaya membela Pandawa karena hubungan saudara tapi Karna memilih membela Kurawa Kenapa? Karena terikat hutang budi dengan Duryodono, ayah angkatnya yang mempromosikan, mengangkat dia menjadi raja Dalam kehidupan ini sering bahwa hubungan hutang budi itu bisa menjadi lebih kuat daripada hubungan keluarga Apa inspirasi dari kisah ini? Yang saya tangkap dengan kuat adalah bahwa ikatan budi itu sering kadang-kadang lebih kuat daripada ikatan keluarga sering bukan seorang anak yang gak baik sama adiknya, gak baik sama kakaknya bahkan sama orang tuanya tapi sangat baik sama sahabatnya Kenapa? Ya karena adiknya meremehkan, kakaknya meremehkan, menghina, meledek orang tuanya gak pernah percaya wah lalu dia dapat sahabat yang sangat mempercayainya atau dia dapat guru yang sangat menghargainya wah ini gurunya ngomong apa aja itu bisa diikuti bahkan dalam banyak kasus perekrutan teroris adalah anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang atau penerimaan dari keluarganya lalu oleh sang guru diberi arti hidup dipercaya, dihargai, waduh ini disuruh apa saja disuruh bunuh diri aja diikuti kenapa? Ini ikatan yang sangat kuat yaitu ikatan budi karena itu diinspirasi oleh kisah Mahabharata ini bagaimana seseorang bisa lebih dekat kepada ayah angkatnya daripada dengan saudaranya bahkan bersedia berperang di pihak yang bukan saudara kenapa? karena ikatan budi itu kuat sekali karena itu saya menginspirasi dari kisah ini mari kita bangun baik dengan saudara sendiri, adik, kakak, orang tua dan juga dengan orang lain dengan membangun ikatan budi dengan kongsi, dengan partner banyak orang juga mempertanyakan kepada saya kok kamu bisa sih kongsian sampai 20 tahun lebih gak bubar, gak ribut, gak berantem lalu gak pecah, bikin usaha sendiri-sendiri karena kami membangun hubungan ini dengan ikatan budi dan saya merasakan yang namanya ikatan budi itu kuat sekali karena itu tetaplah terus untuk menabur kebaikan menabur pertolongan menabur pengertian kalau kita berikan hal ini kepada orang-orang di sekitar kita maka mereka akan menerima kita karena budi kita karena perbuatan kita karena kebaikan kita berbuat baik itu tidak butuh modal ada orang kaya raya punya duit banyak gak berbuat baik kok tapi berbuat baik itu adalah butuh hati aja karena dengan gak ada uang kita bisa berbuat baik dengan kehadiran kita dengan pengertian kita dengan penerimaan kita atau dengan otot kita ya kita tolong dengan tenaga kita itu perbuatan baik untuk kaya butuh banyak uang tapi untuk berbuat baik hanya butuh niat karena tanpa niat baik punya uang pun gak berbuat baik orang-orang yang menabur budi berkerti menabur kebaikan ini maka akhirnya karena semua yang ditabur itu gak sia-sia banyak orang berkata waduh itu orangnya untung ya waduh itu orangnya beruntung banget loh kalau ada nasib ada untung dan tidak untung saya yakin Tuhan itu tidak adil tapi saya percaya Tuhan itu adil sebenarnya kalau ada seseorang untung itu karena dia sudah menabur dulu atau bahkan mungkin orang tuanya menabur dia baik ya menjadikan waktunya wah mau ngurus ini ngurusin itu ada orang loh udah nganggur juga gak mau ngurusin ini ngurusin itu ngurusin tangga ada urusan ini wah ada kesusahan ini wah ada tuh ya waduh cak 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 dituangannya diurusin diberesin itu menabur kalau nanti tiba-tiba anaknya cucunya mendapat begitu banyak keberuntungan apa itu nasib saya tidak percaya nasib saya tidak percaya kalau alam ini tidak adil alam dunia sistem ini adil masalahnya banyak orang tidak mau menabur untuk hari depan untuk anak cucu makanya orang bijak berkata ya bahwa anak orang benar tidak akan kekurangan dan cucunya tidak akan meminta-minta roti kenapa? karena ini orang bijak atau namanya Salomo sudah mengalami sudah mengamati selama generasi demi generasi dan dia mengajarkan bahwa anak orang benar tidak pernah akan kekurangan dan anak cucunya tidak akan minta-minta roti nah apa itu orang benar tidak benar maka ukurannya adalah budi karena itu mari kita membangun hubungan dengan banyak orang bukan berdasarkan hubungan untung rugi hubungan bisnis hubungan uang hubungan formal tapi yang paling utama adalah hubungan budi itulah inspirasi dari Mahabharata saya sampaikan langsung dari Borobudur salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati